selamat menikmati pertama bapak kemudian bapak dari bapak ke atas, itu kakek baik kakek dari sebelah ayah atau sebelah ibu ini yang pertama yang kedua adalah bapak dari suami ini wanita mertua mertua itu termasuk mahrum kemudian yang ketiga anak si wanita tersebut atau anak si suami maksudnya kalau dia menikahi suami yang sudah punya anak anak suami itu termasuk mahrum meskipun ke bawah ke bawah cucunya dan seterusnya seperti itu kemudian yang berikutnya adalah saudara saudara itu termasuk mahrum ibu sekalian saudara baik saudara kandung saudara sebapak atau saudara seibu kemudian yang berikutnya adalah anak dari saudara dan saudari atau keponakan ya keponakan anak dari saudara atau saudari atau keponakan itu termasuk mahrum kemudian yang berikutnya adalah al-akmam wal-akhwal yaitu paman baik paman dari jalur bapak ataupun paman dari jalur ibu ibu ya kemudian yang berikutnya adalah mahrum karena sebab sepersusuan mahrum karena sebab sepersusuan bapak sepersusuan saudara sepersusuan ya paman sepersusuan dan seterusnya wallahualam nah jadi inilah mahrum-mahrum bagi wanita selamat menikmati